Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Revis Tuhumuri Di episode kali ini kita akan membahas tentang latar belakang lahirnya gereja Sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe Bonyikan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi konten-konten video menarik selanjutnya Lahirnya kekristenan atau gereja tidak lepas dari peran serta tiga negara besar yang berpengaruh pada masa gereja mula-mula Ketiga negara itu adalah Yunani, Israel atau Yahudi, dan Romawi Di bidang kebudayaan, gereja dipengaruhi oleh kebudayaan Helenisme Yaitu kebudayaan Yunani yang disebarkan di seluruh wilayah kekuasaan Romawi Lihat saja, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani Perjanjian lama pun diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan nama Septuaginta Ada pun terjemahan dalam bahasa Yunani ini diperuntukkan bagi bangsa Yahudi yang ada di perantauan Yang tidak bisa lagi berbahasa Ibrani atau Aramaik Selain itu, bahasa Yunani membuat Injil terbuka bagi segala bangsa Karena pada saat itu, bahasa Yunani menjadi bahasa internasional atau bahasa umum Yang berlaku di berbagai belahan bumi Secara politis, dunia yang ada di dalamnya gereja lahir dan berkembang terbagi atas dua negara besar Yaitu Kekaisaran Roma dan Kekaisaran Partia Ketika berbicara kekristenan, peran Kekaisaran Roma sangat kental Walaupun Kekristenan mengalami tekanan dan aniyah pada masa Kekaisaran Roma Justru pada masa gereja atau Kekristenan mengalami perkembangan dan penyebaran ke berbagai negara Semakin mendapat tekanan, Kekristenan justru semakin berkembang Roma sendiri telah menjadi pusat Kekristenan Pusat pemerintahan gereja katolik berada di Vatikan Roma Di bidang keagamaan, dalam wilayah gereja terdapat beraneka ragam-agama Mulai dari agama-agama suku sampai berbagai macam aliran kepercayaan Dengan keberadaan agama Yahudi yang dikenal dengan ketaatan dalam menjalankan ajarannya itu Membuat beberapa agama atau aliran kepercayaan bermunculan saat itu Di antaranya adalah Kekristenan Kekaisaran Roma menganggap agama Yahudi dengan Kristen sama Namun, orang Yahudi menolak anggapan itu Bahkan orang Yahudi menganggap bahwa Kekristenan itu adalah sekte Pertama kali muncul sebutan Kristen adalah di Antioquia Yang tertulis dalam kisah para Rasul pasal 11 ayatnya yang ke-26 Sebutan ini sebenarnya merupakan ejekan atau hinan bagi pengikut Kristus Mengapa? Karena jumlah mereka hanya kecil dan diremehkan Pengertian Kristen pada masa itu adalah pengikut Kristus kecil Yang berarti dari segi jumlah adalah minoritas alias tidak masuk hitungan Kekristenan yang tadinya diremehkan berkembang sampai ke seluruh dunia Dalam bidang pengajaran, Kekristenan berkembang dari masa ke masa Demikian juga gereja Kristen dilahirkan dalam suatu konteks pada masa lampau Seperti yang disebutkan, yaitu Yunani, Romawi, dan Yahudi Mari kita lihat dalam konteks dunia Yunani Pengaruh Yunani terlihat secara intelektual Kekuasaan secara intelektual sangat terasa dalam dunia Kekristenan Bukan hanya Kekristenan saja, bahkan bidang pengetahuan lainnya juga Lihat saja bahwa ada banyak istilah-istilah dalam bidang pendidikan atau pengetahuan umum dalam bahasa Yunani Simbol-simbol atau lambang dalam bidang matematika, fisika, atau sains Begitu sering ditemui dalam huruf atau bahasa Yunani Untuk mencari asal-usul kata atau etimologi, hampir sering bersumber dari bahasa Yunani Ilmu yang cukup dikenal dari dunia Yunani adalah filsafatnya Kelahiran ilmu filsafat bermula dari Yunani Bahkan pemikir yang brilian di bidang filsafat kebanyakan berasal dari Yunani Letak dasar ilmu filsafat adalah Yunani Sehingga disebut filsafat Yunani Nama tokoh yang melegenda dari Yunani adalah Sokrates Pada kemudian hari, filsafat Yunani ini berdampak negatif bagi gereja Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose Supaya berhati-hati dengan filsafat yang kosong Yang bisa menawan dan menaklukkan pemikiran orang-orang Kristen pada masa itu Peringatannya ditulis di dalam surat kepada jemaat di Kolose Pasal yang kedua ayat yang kedelapan Filsafat Yunani tidak hanya merupakan suatu tantangan bagi gereja Kristen Tetapi juga telah membuka jalan bagi penerimaan gereja Kristen Dengan kehadiran filsafat Yunani Pola pikir orang-orang Kristen semakin kritis Pada kemudian hari, bermunculan tokoh-tokoh yang sangat andal Yang bisa memadukan atau memanfaatkan filsafat itu dengan kekristenan Misalnya Aurelius Augustinus Yang pada mulanya mengabdikan dirinya pada bidang filsafat Dengan menempuh studinya di Kartago Bagi orang yang sudah terbiasa dengan filsafat Yunani Perjanjian lama memberi kesan sangat bersahaja dan tidak rohania Reaksi Augustinus menolak Kemudian ia bergabung dengan pengikut Manikeisme Manikeisme adalah agama Persia dengan dua prinsip atau dewa utama Yaitu terang dan kegelapan Kedua ini senantiasa bertentangan Alam kelihatan berasal dari kegelapan Sedangkan jiwa manusia adalah hasil terang Teori ini menjelaskan asal-usul kejahatan Ia juga dipakai untuk membebaskan kita dari tanggung jawab atas kejahatan kita Yang adalah hasil kegelapan Namun Augustinus akhirnya insaf bahwa Disamping menjawab banyak persoalan Manikeisme juga menciptakan banyak problema baru Lalu ia mencari-cari kebenaran di tempat lain Ia mempelajari buku Hortesius Karangan Cicero yang membawanya menjadi pengikut Platonisme Namun Platonisme tidak membawa kedamaian Sehingga berpindah lagi menjadi pengikut Manikeisme Berkat perjuangan dan doa dari ibunya Monica Akhirnya Augustinus menjadi rahib Pada tahun 382 Masehi Ia berangkat ke Roma Dengan pengaruh pengajaran dan kotba dari Uskub Ambrosius Membuat Augustinus dapat melihat keindahan kitab suci Ia kini menemukan jawaban-jawaban yang memuaskan hatinya Pada tahun 383 Masehi Augustinus sedang duduk di taman dan rumahnya Tiba-tiba ia mendengar suara anak kecil yang sedang bermain di taman mengatakan Ambillah dan bacalah Suara hatinya mengatakan bahwa yang disuruh ambil dan baca tidak lain adalah Alkitab Ia mengambil dan membukanya Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari Jangan dalam pesta pora dan kemabukan Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu Jangan dalam perselisihan dan iri hati Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya Augustinus yakin bahwa itulah suara roh kudus Sehingga ia bertobat Mulai sejak pertobatannya itu Ia melawan pengajaran yang menyimpang dari kitab suci Di antaranya melawan pengajaran Pelagius Yang berhubungan dengan ajaran kandak bebas Dosa turunan dan rahmat Augustinus mengajarkan bahwa manusia diciptakan Tuhan Allah Dengan karunia-karunia adi kodrati Karunia-karunia ini hilang pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa Gendak bebas hilang dan Adam serta keturunannya takluk di bawah dosa Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri Manusia hanya dapat diselamatkan karena rahmat Tuhan semata-mata Sesudah Adam jatuh ke dalam dosa Seluruh manusia berada dalam keadaan tidak mungkin tidak berdosa Tuhan akan memilih orang-orang yang akan menerima karunianya Dari uraian pengajarannya itu Sepertinya Augustinus adalah penganut ajaran predestinasi Yang nantinya akan dikembangkan oleh Johannes Calvin Augustinus merupakan salah satu contoh yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh filsafat Yunani itu Dalam membentuk pola pikirnya yang kritis Dan akhirnya berusaha menemukan kebenaran melalui kitab suci Sedikitnya filsafat Yunani telah membuka jalan bagi kekristenan dalam empat hal Yang pertama, pemikirannya yang rasional membuat politeisme tidak dapat diterima dan menjadikan monoteisme semakin nyata Yang kedua, ajaran Plato bahwa dunia yang kelihatan hanya bayangan saja dari dunia yang nyata Yaitu dunia rohani yang tidak kelihatan Telah membantu kekristenan karena mengarahkan pada kenyataan yang melampaui dunia yang kelihatan Yang ketiga, filsafat Yunani hanya bisa mencari Allah tapi tidak dapat menyatakan kasih dan kepribadian Allah Seperti yang dapat dilakukan oleh kekristenan Yang keempat, filsafat-filsafat terkenal saman itu pada akhirnya runtuh Sehingga orang menjadi lebih terbuka pada kekristenan Kekaisaran Roma lebih besar pengaruhnya dalam kekristenan Pada waktu kelahiran Yesus, Roma sudah berusia sekitar 750 tahun dan sudah menguasai dunia barat Nama Roma diambil dari nama ibu kota Italia, tempat asal mula bertumbuhnya negara Romawi Negara ini didirikan pada tahun 753 sebelum masehi Dan mula-mula merupakan kelompok masyarakat yang terdiri di regabungan beberapa desa di wilayah sekitarnya Serta diperintah oleh seorang raja Sekitar permulaan abad kelima sebelum masehi Kerajaan ini telah berkembang menjadi suatu organisasi politik yang agak mantap berbentuk republik Melalui perserikatan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain di sekitarnya Dan melalui serangkaian peperangan yang panjang dengan bangsa Etrusca di sebelah utara Serta berbagai suku bangsa lain di sebelah selatan Negara Roma mengepalai seluruh semenanjung Italia pada tahun 265 sebelum masehi Mereka yang terkalahkan terikat perjanjian untuk memelihara perdamaian dengan Roma dan lambat laun melebur diri dalam daerah kekuasaan Romawi Pada tahun 62 sebelum masehi, Palestina diduduki oleh Roma dan sejak tahun 6 masehi dijadikan sebuah provinsi kerajaan Kekuasaan Roma di dunia barat menimbulkan suatu masa damai yang panjang Yang disebut Paks Romanum atau Kedamaian Roma Dunia Yahudi lebih terasa dalam membentuk kekristenan Walaupun kekristenan dengan Yahudi bertentangan Pengaruh Yahudi ini sangat penting dalam membentuk berdirinya kekristenan Yaitu para pengikut Kristus Dengan segala gerak gerik dan tindakan dari Tuhan Yesus Murid-muridnya dan pengikutnya menjadi sorotan utama dari kalangan orang-orang Yahudi Golongan ini berusaha mencari kekurangan dan kelemahan pengikut Kristus Bahkan Kristus sendiri menjadi incaran mereka Supaya bisa menjatuhkan dan menghukum Kristus Ternyata usahanya itu tidak sia-sia Karena mereka berhasil menyalipkan Yesus Inilah puncak usaha mereka Bahkan dengan lantangnya mereka berteriak Biarlah darahnya ditanggukkan kepada kami dan keturunan kami Mereka rela menanggung kutub dan murka Allah Yang penting Yesus bisa mereka salibkan Ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa dunia Yahudi Adalah sebuah tempat bunga mawar kekristenan tumbuh mekar Walaupun usaha mereka gigi untuk membinasakan orang Kristen Justru kekristenan semakin berkembang dan bertumbuh dengan baik Lihat saja bagaimana upaya mereka membunuh Stefanus Yang dipelopori oleh Saulus Yang kemudian berubah nama menjadi Paulus Sesudah ia bertobat Dan dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa Dunia Yahudi menolong perkembangan gereja Kristen Dalam sedikitnya lima cara Yang pertama sebagai kontras dengan agama-agama lain Agama Yahudi adalah sebuah agama monoteistis yang kuat Yang kedua bangsa Yahudi menantikan kedatangan Mesias Yang akan menyelamatkan bagi dunia Yang ketiga Hukum moral Yahudi menawarkan kepada dunia Suatu sistem etika yang paling murni Yang keempat Dunia Yahudi dibawa tuntutan dan bimbingan roh kudus Menghasilkan Alkitab Perjanjian Lama Yang menjadi kitab suci orang Kristen pada abad pertama Sampai pada Alkitab Perjanjian Baru dihasilkan kemudian Yang kelima dan yang terakhir Rumah ibadah Yahudi Sinagok Tidak hanya merupakan tempat ibadah pertama orang Kristen Tapi juga memberi sistem pemerintahan bagi gereja Kristen yang mula-mula Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jika kalian suka dengan video ini Berikan tanggapan kalian di kolom komentar Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe Kemudian bagikan video ini ke teman dan kerabat kalian Sampai jumpa di video-video selanjutnya God Bless Sub indo by broth3rmax